14 tentara Israel masuk ke dalam jebakan pasukan perlawanan, pada Senin 1 Juli 2024. Dalam video terlihat pejuang siapkan jebakan di jalan yang akan dilalui oleh tank IDF, saat tank melewati jebakan seketika itu tank meledak. Di tempat yang lain saat tentara IDF menyusup ke dalam terowongan Hamas di Gaza, belasan tentara itu justru tertimbun tanah. Akibatnya satu tentara tewas, 10 terluka dan 3 lainnya kritis. Dilansir dari Almayadeen, hal itu telah dikonfirmasi oleh situs berita Israel. Dalam laporannya dijelaskan, bahwa 14 tentaranya masuk jebakan pasukan perlawanan. Saat menyusup di Gaza, belasan tentara itu digiring ke dalam terowongan bawah tanah. Setelah masuk, terowongan Hamas itu langsung diledakan hingga menimbun seluruh tentara Israel. Akibat jebakan tersebut, satu tentara dilaporkan tewas. Sepuluh tentara juga mengalami luka dan tiga lainnya pun dalam kondisi kritis. Diketahui, serangan ini dilakukan pasukan perlawanan setelah sejumlah prajuritnya menembakkan 20 roket ke posisi Zionis. Pasalnya rentetan serangan tersebut sebagai respons atas kekejaman Zionis terhadap warga Palestina di Gaza. Terima kasih telah menonton!